kita lanjutkan kita lanjutkan sesi kedua tadi sesi pertama saya lanjutkan berbagi perpoint ini sesi kedua kita lihat tadi terakhir kita membahas penggunaan informasi teknologi ada hardware ada istilah software ada Microsoft, Android, Google nanti akan banyak tipe-tipe hardware yang bisa kita gunakan ini perangkat lunak dan perangkat keras at least you can learn each one of these untuk men-support proses perkuliahan kita lihat yang ini teori dari buku buku yang saya ambil gak mungkin pula you don't have to have this book because the book is quite fake but I take it part of this book judul bukunya adalah ini integrated e-learning ini maknanya adalah e-learning yang terintegrasi implication for pedagogy technology and organization ini di-edit oleh Wim Joshen Jaron van van Merinbu dan Rob ini sepertinya orang Eropa di salah satu bagian bukunya berjudul An Introduction to Integrated Key Learning ini ditulis oleh Wim Joshen Jaron dan Rob ini cukup panjang siapa yang mau membacanya sampai regulation silakan saya mister ya silakan kali ini change is part and parcel of the file of higher education and societal and technological developments will no doubt play their part in affecting it new vision and ideas are entering education new educational methods are being introduced to super complex learning and the development of professional competencies there's also stress the collaborative construction of knowledge throughout active learning social constructivism and the importance of higher or their skills such as problem solving learning strategies and self regulation so okay thank you salini silakan lanjutkan siapa yang ingin membacanya dari moreover sampai workplace hi mister rafika rafika yaslina silakan okay thank you mister moreover flexibility is by increased by making education less dependent on time and place for example just in time learning see good year 19 and like see and by making personalized learning routes available for individual students this is known as just for me education finally there is an ongoing integration of learning and working in order to close the crop between formal education and professional practice and to improve the transfer of accurate skills knowledge knowledge and attitudes from schools to the workplace good thank you Rafika yaslina ada beberapa tadi yang apa namanya belum tidak banyak sih cuman dua atau tiga kata yang mungkin baru dengar jadi baru lihat mencoba menebak-nebak bunyinya apa sih jadi itu tidak apa-apa that's alright tidak hanya kalian native speaker juga seperti itu ada yang pernah saya ketemu nah dua orang sekarang saya ngundang yang yang mahasiswa siapa yang mau baca ismi misdar ismi juliansa silahkan ismi dari mana misdar dari change sampai self-regulation self-regulation disini silahkan dari change part ya sampai self-regulation change is part and parcel of the field of high growth education and societal and technological development will not do play their part in effect it new vision and ideas are entering education new educational methods are being introduced to support complex learning and the development of professional competencies this also stress the collaborate construction of knowledge the active learning social controls and importance of higher order skill such problem solving learning strategies and self-regulation good good Ismi you are improving improving from from last year semakin meningkat perkembangannya good sekarang setelah Ismi siapa lagi nih yang mahasiswa yang mau baca ini ya pak ya silahkan lanjut ya pak ya lanjut moreover flexibility is 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 being increased by making education less dependent on time and place for example just in time learning see good year 19 98 and by making personal learning group is available for individual student this is now just for me education finally finally there is an ongoing integration of learning and work in order to close the gap between formal education and professional practice and to improve transfer of current skills now let's end attitude from school to the workplace please good good ini farel ya farel namanya disini oke alright jadi karena dua agenda sudah membacakannya now let me see kalau dari segi bunyi sudah bagus rata-rata jauh berbeda dari semester sebelumnya meningkat ada peningkatan tinggal fluensi dan ketepatannya beberapa kosa kata yang perlu dinikam but that's fine that's not really a big problem ini change ini menurut Wim, Jaron, dan Rob katanya change ini perubahan change is part and parcel of the field of higher education and societal and technological developments will not play their part in affecting it perubahan adalah bagian dan bagian parcel ini maksudnya yang melingkupi atau bagian dari pendidikan tinggi jadi perubahan perubahan pengembangan dan juga masyarakat serta perkembangan masyarakat dan teknologi akan berpengaruh kepada change tersebut terhadap higher education ini maksudnya jadi kita tidak akan pernah bisa menghambat terjadinya perubahan karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri dia akan selalu berubah jadi kalau tidak ada perubahan berarti akan ada stagnan new visions and ideas are entering education jadi visi-visi baru dan ide-ide baru masuk ke pendidikan nah itu yang terjadi sekarang di Indonesia adanya informasi teknologi masuk ke dunia pendidikan sehingga mahasiswa sekarang berinteraksi dalam belajar menggunakan laptop gadget seperti itu ya karena pandemi COVID-19 new educational methods are being introduced to support complex learning and the development of professional competences metode-metode pendidikan baru diperkenalkan untuk mendukung complex learning ini maksudnya proses pembelajaran yang kompleks dan juga development perkembangan dari kompetensi profesional di dua ini new educational methods ini kan baru ini belum-belum pernah kuliah menggunakan laptop biasanya kan powerpoint di install di dinding atau diputar mahasiswa ngeliat seperti sekarang langsung depan HP depan laptop lebih praktis sih sebenarnya seperti sekarang kemudian this also stress the collaborative construction of knowledge ini maksudnya collaborative construction ini konstruksi kolaboratif jadi membangun secara bersama-sama kolaboratif kolaborasi seperti lagu duet itu kolaborasi dari pengetahuan through active learning melalui proses pembelajaran aktif jadi mahasiswa tidak lagi menerima sifatnya sekarang harus aktif jadi di awal ini saya kasih teori konsepnya lalu nanti setelah meet kalian yang aktif lagi kasih feedback bikin tugasnya seperti itu dalam bentuk social constructivism and the importance of higher order skills higher order skills ini maksudnya keterampilan yang tingkat tinggi such as problem solving learning strategies and self regulation jadi kita kalian itu sekarang sudah berada pentingnya disini pentingnya keterampilan tingkat tinggi seperti memecahkan persoalan kemudian strategi-strategi dalam proses belajar dan juga self regulation jadi regulasi dalam mengontrol diri sendiri jadi tiga ini artinya kalian sudah berada pada higher order thinking skills tingkat ketampilan berfikir yang cukup tinggi jadi jangan disamakan Dick Dasman pendidikan dasar dan meningat SD SMP SMA tidak bisa disamakan dengan pendidikan tinggi kalau pendidikan tinggi tidak lagi mahasiswa menerima tapi dia mendapatkan materi mereka terima lalu mereka kasih feedback menghasilkan kemudian moreover flexibility is being increased by making education less dependent on time time and place for example just in time learning see good year 1998 and by making personalized learning groups available for individual students ini masih ingat penggunaan kata moreover lebih lanjut fleksibilitas ini kalau saya logika kan flexibility ini sama dengan kita melihat mainan dari karet dibentuk seperti apa saja dia bisa itu namanya flexible fleksibilitas is being increased by making education less dependent on time and place jadi semakin fleksibel pendidikan itu maka dengan membuat pendidikan less dependent ini maksudnya proses pendidikan itu tidak lagi bergantung pada waktu dan tempat bayangkan kemarin waktu mentok kuliah reading saya kirimkan link ke youtube kalian mau sambil tidur-tiduran dengar video saya penelaskan juga bisa itu yang dimaksud dengan fleksibilitas itulah ciri khas dari e-learning e-learning ini pembelajaran berbasis teknologi informasi dia harus fleksibel kalau membuat mahasiswa kaku atau dosen atau guru kaku itu bukan e-learning cuma nanti tergantung kebijakan dari pemangku kepentingan for example just in time learning just in time learning ini seperti seperti sekarang ini sama-sama logis sama zoom sebenarnya kita bisa juga ganti posisi tapi kita bergantung kepada tempat tempat kan memang bisa berada dimana saja di daerah Pasaman daerah Padang Mungkin Tinggi dan seterusnya kalau nanti kalian melihat teks seperti ini it means that this is quotation jadi ini pendapat good year tahun 1998 kalau kalian mengutip ini nanti tulisannya adalah good year stated that ini flexibility just in time ini tahun 1998 and making personalized learning routes available for individual students ini personalized ini maksudnya rute atau jadwal belajar yang available untuk masing-masing individu this is known just this is known as just for me education ini maksudnya sedikit ini sih berbeda kalau kalian belajar di kelas dengan belajar online pada dasarnya yang anak-anak yang IQ-nya di atas rata-rata pada dasarnya akan menikmati proses belajar pakai laptop atau gadget karena dia ini just for me just for me education pendidikan yang hanya untuk saya sementara kalau di kelas-kelas biasa face-to-face guru atau dosen akan cenderung tidak hanya fokus ke satu siswa tapi juga ke siswa yang lainnya akhirnya harus diimbangi seperti itu nah ini ciri-ciri dari e-learning finally pada akhirnya there is an ongoing integration of learning and working in order to close the gap between formal education and professional practice and to improve the transfer of acquired skills knowledge and attitude from schools to the workplace jadi disini ada integrasi ongoing berkelanjutan dari dari proses belajar dan bekerja untuk menutup gap gap do you know apa itu gap gap ini the gap siapa yang tahu apa itu gap 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 between berhenti berhenti gap ini gap itu secara-nya kalau dalam bahasa ada kalau dalam bahasa romantis-romantis gap itu sama dengan ada jurang pemisah mentara kita itu maknanya kalau itu adalah ada gap kenapa saya gunakan itu contohnya supaya kalian ngerti biar langsung oh dapat chemistry-nya oh jadi gap itu jadi ada yang seperti jurang atau dinding pemisah nggak payah bertemunya jadi ada gini ongoing integration jadi ongoing ini maksudnya integrasi ongoing sedang berlangsung atau berjalan of learning and working dari belajar dan bekerja in order to close the gap untuk menutup gap jadi ditutup gap itu jurang pemisah itu ditutup masalahnya di jembatani antara pendidikan formal kalian nih sekarang nih pendidikan formal dan professional practice dan professional jadi misalnya nanti kalian belajar micro teaching tampil di depan kelas karena membayangkan seolah menjadi guru jadi guru bahasa inggris seperti itu depan kelas teaching atau juga menggunakan laptop e-learning seperti ini bagaimana buat powerpoint mencari bahan layout di zoom seperti apa kemudian timingnya seperti apa how do you explain the material in front of your laptop seperti itu jadi ada gap dua hal antara ini formal education dan professional practice and to improve dan untuk meningkatkan transfer of acquired skills jadi transfer jadi saya ini saya bacakan saya jelas dan itu namanya mentransfer transfer of acquired skills jadi mentransfer ketampilan-ketampilan yang diperlukan pengetahuan dan attitude attitude ini sikap dari sekolah ke dunia kerja jadi ketika kalian jadi mahasiswi UIN dengan nilai-nilai UIN jadi nanti masuk ke dunia kerja tentu akan nampak alumni UIN itu seperti apa dia yang bagainya rapi kemudian apa berinsip syarih keislamannya nampak bertutur katanya baik jadi nilai-nilai alumni seperti itu yang tercermin nanti di workplace jadi itu yang hubungannya antara maksud dari change ini intinya kita melihat bahwa adanya perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran dan pengajaran di pendidikan tinggi apalagi saat sekarang mahasiswa nanti itu akan ada kebijakan kalau dosen dalam menjelaskan materi cukup di youtube jadi ketika dosen ke kelas tidak menyelangkan materi lagi tapi justru mengumpulkan tugas mahasiswa langsung periksa di tempat kasih feedback kalau saya lebih setuju seperti itu jadi bukan lagi mahasiswa itu datang ke kelas dosennya menjelaskan lagi sepanjang apa di papan tulis itu tidak efektif kadang-kadang mahasiswa mengantuk mahasiswa bosan kemudian ada yang akan merasa saya sudah baca seperti itu ini konsep dari introduction integrated e-learning jadi kata kuncinya ada di sini change kemudian flexibility fleksibilitas kemudian ada just for me kemudian ada ongoing integration serta close the gap untuk gap antara formal education profession and professional quality kalau kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya yang mau bertanya Pak saya mau ya silahkan ini kan tentang IT kan ya Pak ya nah jadi ini juga kita membahas tentang new apa metode baru di dalam IT buat pembelajaran jadi saya ingin menanyakan apa sih efek positif dan negatif dari informasi teknologi ini membuat membuat metode baru dalam pembelajaran karena setelah corona datang ke Indonesia kan kita belajar virtual gitu kan Pak jadi selama virtual itu saya lebih mendapatkan banyak efek negatifnya daripada efek positifnya Pak seperti efek negatif yang saya katakan kayak siswa itu lebih sulit untuk memahami pembelajarannya Pak jadi apa sih sisi positif yang dibuat IT ini dalam membuat metode baru dalam pembelajaran itu Pak oke terima kasih Pak baik nah kalau mungkin saya langsung jawab aja ya pertanyaan dari Maya kalau ditanya kalau dibandingkan ya sisi positif sisi negatif ini tergantung dari intensitas penggunaan dari IT yang namanya information technology secanggih apapun itu cuman alat itu yang harus dipahami sebagai alat dia bukan tujuan utama yang tujuan utama itu adalah apa yang disampaikan dalam proses pendidikan melalui penggunaan IT jadi kalau saya kaitkan dengan corona atau pandemi COVID-19 penggunaan IT ini hanya bersifat temporary atau sementara kenapa? karena ini tadi mengatasi time and place mengatasi jarak jarak dalam artian banyaknya kasus-kasus kesehatan seperti yang terjadi jadi menemukan celah penggunaan untuk IT jadi dia seperti win-win solution kalau misalnya tidak digunakan IT mahasiswa tetap mobile kemudian bertumpuk di kampus muncul kekhawatiran ada yang terkena virus segala macam itu dari dunia kesehatan berbicara seperti itu kalau dari segi dunia pendidikan sebenarnya kalau dibandingkan antara face-to-face dengan penggunaan IT apalagi kita di Indonesia ini kan sebenarnya negara berkembang negara transisi masih butuh beberapa waktu untuk sampai ke tahap melek teknologi melek gadget masih butuh waktu kalau misalnya ditanya tadi apa sisi positif dan sisi negatif dari penggunaan IT dalam proses pembelajaran kalau untuk mahasiswa atau anak siswa SD SMP SMA kalau tidak ditemani oleh orang tua atau anggota keluarga yang juga paham tentang gadget atau teknologi kecenderungan untuk sampai ke efek negatif besar itu pendapat saya jadi kalau misalnya siswa-siswi ini tidak diimbangi tidak ditemani oleh anggota keluarga yang juga paham dengan teknologi maka sisi positifnya mungkin lebih rendah dibandingkan sisi negatif karena mungkin banyak distraksi distraksi dalam proses pembelajaran yang kedua kalau saya lihat untuk Dick Dasman anak-anak pendidikan dasar dan menengah penggunaan IT ini cenderung hanya pada tahap sebagai user konsumtif betul tadi kata Mia permasalahannya adalah ketika pembelajaran disampaikan ke mahasiswa ada mahasiswa yang bisa cepat menyerap pelajaran ada yang agak sedikit loading berpikir dia tampilan laptop kemudian HP itu bisa menjadi penghalang dalam memahami pembelajaran makanya kemarin itu solusi saya begini saya pikirkan bagaimana kalau saya rekam lalu saya posting ke Youtube agar mahasiswa tadi bisa menyimak kembali apa yang diajarkan di kelas itu mungkin strateginya jadi misalnya double learning dua kali dia harus menyimak apalagi mahasiswa dari pagi setengah 8 mungkin jam 8 sampai sore ada kelas online semua jadi pasti agak membosankan agak sedikit jenuh juga Maya mungkin solusinya itu kalau sisi positif dari penggunaan IT ada efek lain yang naik yaitu pertama kemampuan mahasiswa untuk merek teknologi otomatis naik atau pertama kedua semakin terbukanya kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar melintasi jarak mengikuti seminar atau konferensi internasional dan sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris nah ini kuncinya ini just for me itu mungkin sisi positifnya dan yang kurangnya memang untuk kegiatan kelompok agak susah dimonitor oke saya kira apakah bisa ditangkap itu Maya itu penjelasan saya saja ya dosen-dosen lainnya mungkin punya pendapat yang berbeda tentang penggunaan IT di dalam proses e-learning silahkan mau ada yang bertanya lagi atau respon dari Maya oh thank you sir oke ini jadi ini ini kata kuncinya adalah perubahan adalah bagian dari pendidikan tinggi kita tidak bisa lari dari perubahan kalau dulunya ada tidak ada video sekarang sudah ada video kalau dulunya ketika kita dibentak-bentak sama orang kita tidak ada sesuatu untuk merekam sekarang sudah ada merekam kalau misalnya dulu ketika kita belajar kita hanya memanfaatkan daya memori dan catatan kalau sekarang guru mengajar bisa kok kita rekam masakan minta izin dan memang hanya untuk konsumsi pribadi aja untuk belajar di rumah itu gak apa-apa boleh ada ruang guru jadi gini information technology itu berdampak positif tergantung kepada user kepada pengguna bagaimana dia menggunakan itu kuncinya kalau untuk hal-hal lain information technology itu namanya informasi yang benar yang yang bohong yang salah juga banyak tergantung dari apa yang kita cari itu kuncinya kita lihat yang berikutnya ini instructional design for integrated e-learning silahkan ini siapa yang mau baca saya saya aja tadi Maya udah yang pertama yang pertama tadi Maya udah udah coba yang lain lagi selain Maya gantian saya mister silahkan silvia e-learning e-learning is karakteris karakterisai by its independence of place and time its integrated presentation and communication facilities and its opportunities for for use of instructional materials in the form of learning objects and 2001 many authors who claim that e-learning yields technology boost that that will increase the quality of education put this argument forward however it remains an open question if media will ever influence learning Clark 1994 a few point that can easily be defined is that it is only instructional methods and not the media employed that can improve the quality of education thus one should reprise the question and ask if the current technical and technological developments in the field of e-learning to indeed enable to use innovative instructional methods that are necessary to make learning more effective efficient and appealing thank you Sylvia for reading this short passage for all of us kita lanjutkan disini menurut Darren Theo dan Albert dengan judul tulisan mereka adalah instructional design for integrated e-learning jadi ini design instructional instructional maksudnya dalam proses pengajaran pembelajaran untuk e-learning yang terintegrasi e-learning dikarakterisasikan dengan by its independent of pleasant time jadi bebasnya dari waktu dan tempat mau kalian berada di Alaska atau berada di Kosovo mau di Vietnam misalnya kalau kita online bisa kita bertemu secara virtual itu kelebihan dari e-learning kekurangannya tentu terkadang depending on signal strength kekuatan sinyal atau server atau laptop fasilitasnya segala macam it's integrated presentation and communication facilities jadi kelebihan e-learning adalah fasilitas dari komunikasi dan presentasinya yang terintegrasi seperti Zoom ini langsung kalian lihat PowerPoint dan langsung lihat pembicara kan tidak terlalu berbeda dengan dunia nyata bedanya adalah kalau dunia nyata kita lihat PowerPoint besar kalau disini kita mungkin kecil tergantung dari HP atau laptopnya dan kesempatan kesempatan untuk menggunakan kembali instructional materials bahan-bahan pengajaran dalam bentuk learning objects dalam bentuk tujuan pembelajaran menurutkan tahun 2001 jadi banyak many authors who claim jadi banyak para penulis yang mengatakan bahwa teknologi push ini pemaksaan teknologi akan meningkatkan kualitas pendidikan itu menurut mereka jadi penggunaan teknologi akan meningkatkan kualitas pendidikan however katanya itu juga masih menjadi debatable it remains an open question if media will ever influence learning kalau penggunaan IT itu bahannya dari dosen tapi kalau bahannya dari televisi dari internet itu perlu difilter harus perlu disaring karena terkadang di luar dari konteks pembelajaran itu yang harus dipahami nanti kalau misalnya kalian menjadi guru you need to remember that before you take a material from internet you need to read the material carefully and then select it based on the purpose of your teaching and learning berdasarkan tujuan pembelajaran kemudian kemudian a viewpoint that can easily be defended is that it is only instructional methods and not the media employed that can improve the quality of education jadi katanya begini hanya metode pengajaran yang sudah ada yang bukan media jadi ini hanya media laptop hp itu hanya media tanpa orang-orang yang menggunakannya tanpa user tidak ada artinya alat-alat canggih ini ya itu kuncinya depending on the user sama seperti pena pena hanya akan menjadi coret-coret kalau di tangan orang yang tidak paham penggunaan pena tapi kalau yang tahu pena ada dia pengetahuan pena akan bagus hasilnya jadi terus perlu mempertanyakan kembali current technical and technological developments in the field of e-learning agar membuat pembelajaran lebih efektif efisien dan menarik tiga ini kuncinya efektif efisien dan menarik kemudian kita lihat tanyaannya adalah how do you use the software to support the language creativity should we need to have all hardware to support our language creativity itu pertanyaan yang sekarang bagaimana kita menggunakan software untuk mendukung kreativitas bahasa kalau tidak pandai pakai software apakah kreativitas bahasa kita tidak tidak akan tumbuh that's the question apakah kita harus memiliki semua hardware untuk mendukung kreativitas bahasa kita jawabannya depending on minggu depan ini akan kita bahas kalian coba orat kalau menurut IT yang kebutuhan mendasar itu adalah sebuah laptop dan sebuah smartphone atau sebuah smartphone basic pertanyaan berikutnya adalah last to be completed untuk minggu depan coba kalian tulis sebuah paragraf tentang pendapat kalian on the use of information technology in the process of teaching English language nanti saya kirim linknya ke sini saya di atas.com bikin satu paragraf saja tentang penggunaan IT dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris seperti pertanyaan Maya tadi ada siswa atau mahasiswa yang justru tidak paham dengan pelajaran tulis pendapat itu saya tidak menilai benar atau salah saya mau melihat sudut pandang mahasiswa ini tidak akan di publish kemana-mana hanya di blog saya sendiri I will send the link to you saya akan kirimkan linknya nanti sampai di sini ada pertanyaan waktu kita tinggal 2 menit oke alright ya kali ini tadi Elida minta izin mister oke baik ini saya kirimkan linknya ya ini saya close ini stop share stop share ini saya kirimkan link ke ini absensinya nah minta mana dia oke ini copy itu link ke absensi apakah sudah diterima linknya ini link ke google silahkan di cek oke kita waktu 1 menit apakah ada pertanyaan lagi kalau tika tidak sudah azan tika tidak kita akan lanjutkan diskusinya nanti di grup WA oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.